Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys balik lagi bersama saya video kali ini saya akan membuat lampu putar menggunakan alat sederhana Oke guys buat kalian yang baru mampir di channel saya Wir jangan lupa like subscribe dan comment Oke langsung saja ke alatnya dan bahan dan alat yang kita butuhkan adalah USB bekas dinamo Tamiya lampu lalu lampu LED kita memakai empat buah lampu LED lalu selanjutnya korek lalu selanjutnya kabel tembaga yang kecil kalau ini rada gedean guys dan disini ada dua kutub kutub kecil dan kutub besar kutub yang kecil atau kaki kecil ini adalah positif dan yang besar adalah negatif dan rangkaiannya seperti ini lalu kita butuhkan ring ring apa saja yang kita temukan lalu rangkaian posisi kaki bawah itu adalah positif dan yang atas adalah negatif semua harus sejajar posisi kaki bawah positif dan posisi kaki atas negatif Oke Oke langka selanjutnya kita akan menyolder bagian dinamo kita sambungkan ring yang tadi ada lampunya ke solder ke bagian dinamo dan hasilnya akan seperti ini lalu langkah selanjutnya korek api korek api kita ambil bagian sparenya saja guys setelah itu kita tarik tarik supaya lebih panjang dan untuk bagian dan untuk bagian bagian bodi dinamo dan kutub negatif kita sambung setelah bisa menggunakan apa saja oke guys dan hasilnya akan seperti ini lalu kita lakukan bagian yang ini lalu kita pasang per tadi lalu kita lakban lagi bagian atas supaya tidak cepat lalu kita sambungkan kabel USB bekas yang sudah kita siapkan tadi lalu kita sambungkan kabel USB bekas yang sudah kita siapkan tadi lalu proses selanjutnya kita solder bagian kutub negatif ke bagian sebelah kiri lalu bagian yang positif taruh di bagian sebelah kanan dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini oke lalu kita sambungkan lalu kita siapkan kabel positif tercolokkan negatif kita pasang di sebelah kiri untuk kita coba hasilnya kita coba kita tes sepenuh kita Bos oke 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 lalu kita sambungkan posisi kutub negatif ke bagian kaki sebelah kiri atau kaki dinamo yang udah di sebelah kiri dan hasilnya akan seperti ini maaf guys untuk kabel saya panjangin lagi dan untuk bodi dinamo saya ganti menggunakan kardus bakas jangkang rokok Oke guys langsung saja kita coba hasilnya seperti apa dan inilah hasilnya sangat cantik untuk kita jadikan sebuah pajangan di dalam ruangan kamar kita Oke guys buat kalian yang baru saja mampir di channel ini jangan lupa subscribe like share and comment terima kasih untuk kalian sudah meluangkan waktu untuk mampir di channel saya semoga bermanfaat sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh